Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat beberapa hari ke belakang lagi rame nih ya, karena kita sedang mempersiapkan untuk ajang pilih-pilihan di 2024 mendatang. Ya, tapi tenang saja Bapak dan Ibu semuanya, karena saya hari ini gak akan kampanye ya, karena saya kebetulan juga bukan caleg ya, tapi hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk berlatih pilih-pilihan nih, sama-sama dengan saya ya. Namun sebelum itu perkenalkan saya Karissa Belinda Hidayat, Sharon Rosmaster dari Jakarta. Oke, sebelum itu Mas Upi boleh bantu saya untuk menampilkan. Oke, Bapak dan Ibu sebelumnya boleh keluarkan bersama-sama handphonenya, boleh arahkan kameranya ke layar, dan scan barcode yang ada di sana. Nah, ya, Bapak dan Ibu yang berada di belakang, boleh coba kalau gak kelihatan boleh bangkit berdiri, bantu saya untuk scan barcode yang ada di sini. Ya, saya mau sama-sama nih ajak Bapak dan Ibu semuanya kita latihan pilih-pilihan dulu deh, sebelum tahun depan ya. Ini kita pertanyaannya mudah banget ya sebenarnya Bapak dan Ibu semuanya. Saya mau bertanya, Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini lebih takut mana sih? Jadi miskin, jadi jelek, atau takut keduanya? Ya, silakan boleh di scan Bapak dan Ibu. Nanti akan segera muncul di layar Bapak dan Ibu semua. Silakan pilih jawabannya, kemudian jangan lupa klik submit. Oke, saya di sini bisa melihat sudah ada sekitar 77 orang yang vote ya. Saya akan kasih waktu beberapa detik lagi. Ya, ini bisa dilihat, ternyata banyak sekali yang ngevote di sebelah kiri. Bapak dan Ibu ternyata di sini semua takut miskin sama jelek ya. Oh, berarti di sini semuanya sudah banyak uangnya dan juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Karena semuanya takut miskin dan takut jelek. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Di sini saya bisa melihat ternyata ada 10 orang takut jadi miskin, ada 1 orang takut jadi jelek. Dan sisanya sebanyak 108 orang takut kedua-duanya. Boleh tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu semuanya. Iya, Bapak dan Ibu ya saya percaya saya enggak sendirian. Karena saya termasuk salah satu orang yang pilih takut kedua-duanya. Ya, saya takut jelek sama takut miskin juga. Ya, Bapak dan Ibu enggak usah khawatir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini takut jelek dan takut miskin, Bapak dan Ibu sedang berdiri bersama-sama dengan saya. Oleh karena itu topik pembicaraan saya hari ini adalah kulit mulus sumber fulus. Coba dong, boleh semuanya keluarin tangannya, saranginya mana? Saranginya, ajuin ke depan. Goyang-goyangin sedikit ya. Kasih lihat kiri kanannya ya. Goyang-goyangin. Ini fulus nih ya. Ya, selamat Bapak dan Ibu sudah berada di tempat yang tepat bersama-sama dengan kami di Atomi. Masalahnya Bapak dan Ibu semua ya, tidak semua mempunyai kulit yang mulus. Ya, betul Bapak Ibu setuju dengan saya? Setuju ya. Bahkan survei membuktikan ada 2 juta penduduk Indonesia yang setiap tahunnya memiliki keluhan berjerawat. Coba lihat kiri kanannya, yang duduk di sebelahnya mukanya jerawatan gak nih? Pada mulus gak nih wajahnya? Waduh-waduh, ada yang geradakan, ada yang bopengan, ada yang bekas jerawatnya. Tenang Bapak dan Ibu yang di belakang, jangan tutup wajahnya, jangan malu ya. Karena saya juga salah satu orang yang memiliki masalah kulit yang sama. Ada bisa ditampilkan fotonya saya di sini? Waduh, muka saya di sini masih jelek ya. Atau ada yang masih bilang muka saya cantik di sini? Wih cantik, apa iya Bapak Ibu? Yang benar saya masih cantik nih di sini. Aduh makasih loh, saya jadi malu deh ya. Oke Bapak dan Ibu kebetulan foto saya di sini adalah foto saya waktu belum laku. Ya, puji Tuhan saya hari ini udah laku. Ya, untung ketemu sama Atomi, mungkin kalau gak ketemu Atomi saya gak laku-laku. Ya, wajah berjerawat adalah wajah yang sering saya alami. Saya kalau kata anak-anak zaman sekarang mah namanya love-hate relationship cenah. Ya, oke kita lihat dulu nih masalah orang berjerawat itu apa aja sih? Ada pori-pori besar ya, ada komedo, ada juga kulit kemerahan, kulit berminyak, dan juga yang pastinya jerawat. Ya, Bapak dan Ibu tidak perlu hari ini saling men-zoom wajah kiri kanannya ya. Wih pori-porinya besar, pori-pori saya kayaknya lebih kecil deh. Gak perlu ya Bapak Ibu ya, cukup simak aja penjelasan materi saya hari ini. Lalu, kalau kelima masalah ini kita alami, gimana caranya kulit saya bisa dibilang sebagai kulit yang mulus. Gimana caranya saya bisa dapet pulus. Ya kan, betul Bapak Ibu? Betul ya. Oleh karena itu tenang saja, karena Atomi hari ini sudah hadir dengan produk yang luar biasa. Ya, apa sih produknya? Kita sama-sama melihat. Produknya adalah Atomi Agnick Clear Expert System. Wow, ini adalah produk yang diciptakan khusus oleh Atomi untuk mengatasi wajah berjerawat. Ini adalah one stop solution untuk mengatasi kulit yang geradakan, berjerawat, kemerahan, dan tidak mulus. Apa sih keunggulan dari produk Atomi Agnick Clear Expert System ini? Kita sama-sama mau lihat ya. Yang pertama, Atomi Agnick Clear Expert System ini sudah ada tiga bahan paten. Sebelum saya bahas apa itu bahan patennya, saya rasa penting bagi saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua, terutama yang baru pertama kali hadir nih. Yang baru pertama kali dengar tentang produk-produk Atomi ya. Kenapa sih bahan paten itu penting banget buat dibanggakan sama Atomi. Saya akan jelaskan ya. Arti dari bahan paten itu sendiri adalah bahan paten ini hanya dibuat, diciptakan dan hanya boleh digunakan oleh Atomi saja. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Atomi. Ya, luar biasa banget ya berarti si Atomi itu dia bisa menciptakan dan secara khusus hak ini digunakan oleh Atomi. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya bersyukur bahwa saya ada di Atomi. Saya bersyukur saya bisa mengenal produk-produk Atomi ya. Seperti Bapak dan Ibu tadi bisa lihat, wajah saya yang jelek itu meskipun Bapak dan Ibu bilang itu cantik ya. Tapi tentunya enggak ada yang mau punya wajah yang seperti itu. Bagaimana orang bisa percaya bahwa produk Atomi ini luar biasa kalau muka saya aja geradakan seperti itu. Dan saya ingin Bapak dan Ibu juga menjadi bagian dari kebahagiaan saya ya memiliki wajah yang mulus, wajah yang lebih cantik sebagai sumber fulus kita semua. Boleh sekali lagi keluarin tangannya sarang eonya? Boleh, kasih lihat kiri kanan depan belakangnya sarang ee gerak-gerakin ya. Saya Karissa Belinda Hidayat, Atomi Indonesia. Ayo, ayo bisa!